Kami ajak Anda untuk mengawali informasi di Kalimantan Barat hari ini dengan informasi seputar antisipasi batingsor. Saudara Taruna, siaga bencana antisipasi batingsor yang kerap melanda perbatasan perubahan cuaca yang ekstrim menyebabkan pemukiman di bantaran sungai Sekayam Rawan terendam banjir. Antisipasi batingsor, Tagana telah melakukan pebetangan kawasan rawan banjir dan lonsor. Relawan di setiap desa dan dusun sudah siaga dan siap mengantisipasi banjir dan bencana alam. Koordinator Tagana di perbatasan Norman Cahyadi mengakui potensi banjir tahunan di perbatasan cukup besar, ditambah dengan curah hujan tinggi sejak sepekan lalu. Kedatik curah hujan tinggi di perbatasan tidak menyebabkan meluapnya sungai Sekayam. Hasil pemantauan Tagana bersama relawan di Entikong dan Sekayam, debit sungai masih dalam kondisi normal. Kalau hujan ini kadang-kadang datang tanpa selalu rutin setiap harinya, walaupun juga pada dalam durasi intensitas yang masih rendah. Dan sungai juga kadang-kadang tiba-tiba naik, kadang-kadang juga kembali normal. Namun semuanya masih pada ambang batas yang masih aman. Koordinator Tagana perbatasan Norman Cahyadi mengatakan warga di mantaran sungai baik itu di Entikong, Sekayam dan Berduai. Sudah diberikan himbawan mewaspadai potensi banjir di mana curah hujan tinggi sejak sepekan lalu.